Mantum-antum yang penggerak-penggerak dakwah Jangan biasakan pakai proposal Dan saya dengan izin Allah dari 2012 sampai detik ini Boleh tanya sama santri-santri yang dekat sama munzalan Pernah gak saya datang ke mereka nadah minta-minta Ada gak kebutuhan munzalan nih? Banyak Tapi datang ke saudagar, datang ke pengusaha untuk minta Yang harus disupport kata Allah di Al-Baqarah 273 ini adalah Orang-orang yang saking sibuknya dia mengurus agama Allah Tak sempat dia mikirkan dirinya Bukan berarti dia malas, tidak Tapi ada skala prioritas Nah kita diperintahkan Allah untuk merhatikan mereka Memikirkan ladang dakwahnya Apa yang memikirkan itu? Baitulma Jadi sistem Bukan person Karena kalau person bahaya Nanti ada orang kaya, dermawan Semua cerita Kau minta bantu ya sama bapak itu Ini antubelau-antubelau ini banyak Mengatasnamakan dakwah juga Mengatasnamakan ini juga Datang ke orang-orang kaya Orang kaya ini jadi serba salah Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Trauma sama dakwah Trauma sama ustad Akhirnya dipukul rata sama dia Alah semua ustad itu pasti minta-minta Semua ustad itu pasti begitu Ini yang ngeri Niat mau cerita Tapi caranya salah Maka Baitulma sebagai institusi Atau sebagai lembaga Yang memverifikasi Mengecek Benar gak program bapak ini? Benar gak program si fulan ini? Kan ngeri ya? Maka saya tuh menghilangkan kata-kata Proposal di Munzalan tuh Delet Serem sekali dengar kata-kata proposal tuh 20 miliar, 30 miliar Orang dengar itu tuh Kambuh darah tingginya Antum-antum yang penggerak-penggerak dakwah Jangan biasakan pakai proposal Dan saya Dengan izin Allah Dari 2012 sampai detik ini Boleh tanya sama santri-santri Yang dekat sama Munzalan Pernah gak saya datang ke mereka Nadah minta-minta Ada gak kebutuhan Munzalan nih? Banyak Tapi datang ke saudagar Datang ke pengusaha untuk minta Gak mau Gak bakal Kalau dia nanya Saya Bilang Program yang kita butuhkan Ini, ini, ini Kalau abang mau bantu Alhamdulillah enggak Itu pun kalau dia sudah Tanya Tapi kalau datang langsung minta Uh, pantang Boleh tanya abang majel Tanya sama anak-anak di dalam Di internal Apa yang sedang saya jaga Bukan lukmannya yang saya jaga Muhammad Rasulullah yang sedang saya jaga Islam yang sedang kita jaga Hai abang-abang Kakak-kakak Saudara-saudaraku Penggerak-penggerak dakwah Hati-hati Dengan atribut Kopiah Baju koko Dan segala macam Kadang-kadang orang-orang yang enggak ngerti Kita datang minta-minta Datang ngemis-ngemis Datang ke seorang orang kaya Lihat apa kata Allah Bagaimana dakwah itu sustain Bagaimana dakwah itu bisa ini Ada dua Yang harus dijaga Satu Izzah namanya Ainzai Tak marbutuh Izzah itu kehormatan dakwah Yang kedua Yang kedua Ifah Yang saya mau tekankan hari ini Karena kemarin saya baru dapat laporan Ada beberapa orang yang mengatasnamakan dirinya Ustadz Mengatasnamakan dirinya Habib Datang ke orang kaya Lalu meminta duit 30 miliar 20 miliar Minta mobil Dikasih Avanza Saya punya Xenia Oh enggak Saya perlunya Innova Ribbon Hah Kalau ketemu sama saya Selesai dah tuh Langsung jadi tempoyak dia Coba ketemu sama saya Nah ini orang kaya Nggak enak Anak takut Takut kualat Takut nanti Nggak enak Ini kan orang yang berjuang jalanan Nggak gitu juga bos Nggak gitu juga konsepnya Makanya Baitulmal itu dibuat Untuk memperifikasi Ini orang benar enggak Kalau memang benar Ya kan Dia akan Kita support Kita bantu Pernah ada kejadian waktu itu Di depan rumah saya Saya baru mau keluar Tiba-tiba ada orang Datang Ngajukan proposal Bawa proposal yang dilipat gitu Saya udah tahu Oh ini sih Sindikat nih Dia baru jadi biawa gitu Kita ini udah buaya lama gitu Tiba-tiba minta proposal Minta beras Ustaz ini ada pondok ini Dia sebut nama pondoknya Pondok A gitu Mau haul nanti malam Mau Haul Beras kurang Oh Pondok apa? Pondok ini Kaudarullah Saya kenal Kiai-nya Kenal pimpinan pondoknya Langsung saya telpon Saya telpon Kiai nanti malam ada haul ke? Tidak ada Ustaz Di depan saya Saya bilang ada orang Mau Minta beras Katanya haul nanti malam Wah Bohong Ustaz Bawa polisi ya langsung Mak Ngeri kiainya Bungkus Ustaz Dia mengatas nama kan pondok saya Mana pernah ada? Tuh Kalau tidak tabayun Tabayun itu perintah Quran Ini cerita satu ya Akhirnya saya bilang Bapaknya betul-betul mau Ini tak Akhirnya kita tegur lah Bang jangan gini caranya bang Abang mengatas nama kan pondok Tapi abang Langsung Pucat Dia tidak tahu lagi berhadapan Sama siapa kan Dah Beres itu Ada kejadian kedua Saya punya guru Orang yang saya hormati Beliau punya pondok Istri beliau juga Penggerak dakwah Tiba-tiba nelfon Ustaz Ini munzalan gimana sih? Wah Kok langsung nembak? Kejadiannya mungkin Tiga atau empat tahun yang lalu Ini munzalan gimana sih? Katanya ngumpulkan beras Untuk anak yatim Iya Umi Saya bilang Karena Istri dari guru saya Kan saya harus Iya Umi Saya bilang Saya lagi nyupir Ingat benar saya Pas jalan mau keluar dari Ayat Serdam itu Mau belok Iya Umi Saya bilang Ini munzalan gimana katanya? Maksudnya gimana Umi? Ini ada pondok Katanya bantuan dari munzalan Tidak sampai Eh Sebentar Umi Gimana Umi? Ini pondok Katanya bantuan Tidak sampai Pondok apa Umi? Disebutkan Pondok yang sama dengan yang tadi Pondok ini bestseller Selalu dijual Karena jauh pondoknya Di daerah sungai rengas sana Pondok ini selalu dijual Namanya gitu loh Oleh mafia mafia-mafia proposal ini Saya nyebutnya MP ya Mafia Proposal Maka saya tuh Tak suka nih Ngok kata-kata Proposal tuh Ada budak-budak bikin Terus Cepat 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 Sebelum muka Cepat Artinya Apa Umum aja Cuma Konotasinya udah jelek Sama kayak buzzer Terus Dia bilang gini Ini ada orang Datang ke pondok saya Bilang Bahwasanya Beras dari munzalan Itu tidak sampai Lalu Dia mau ngajukan beras Karena berasnya kurang Sebentar Umi Saya bilang Boleh fotokan gak orangnya Saya bilang Siapa yang ngomong begitu Begitu difotokan Tengok muka Pondok ini ya Umi Saya bilang Dia mengatasnamakan ini ya Sebentar Umi ya Saya telponkan Kiai-nya langsung Kiai Beras sampai gak Sampai Ustaz Masih ada beras Masih Ustaz Umi dengar sendiri ya Saya bilang Ini saya kasih nomor HP telponnya Oh Maaflah Ustaz Maaflah Ustaz Untung Umi ini Lapor ke Saya Punya akses bahasa Dan berani Mengkritisi Walaupun sempat nada di awal Udah negatif Munzalan ini gimana sih Oh Munzalan ini gimana sih Maka Dam Bikinkan call center Kasih tahu ke semua orang tua asuh Di seluruh Indonesia Kalau ada orang bawa-bawa proposal Mengatasnamakan pondok Tertentu Hubungi nomor di bawah ini Supaya bisa di cross check Kan gak Belum tentu Apa Bisa mengakses ke Kita-kita gitu Karena nanti Dampaknya tuh Jelek sekali Untung Umi ini Masih telpon Itu kejadian mungkin Empat tahun yang lalu Atau lima tahun yang lalu Lama dah Nah Orang-orang yang mengatasnamakan Da'wah beginilah Yang merusak Islam itu Maka saya bilang Ustaz-ustaz yang benar Ustaz-ustaz pendakwah-pendakwah yang benar Salah satu yang harus dijaga adalah La'ifah Ini perintah Quran Kau memang perlu Tapi jangan nodong-nodong Orang Tanya sama Ada saya Insya Allah hari ini ada ngisi kakak-kakak Anah Itu sudah dengan izin Allah 12 tahun sama saya Tanya sama mereka Pernah gak ayaman tuh minjam duit mereka Tanya sama mereka Pernah gak saya datang ke rumah mereka Untuk minjam duit Untuk keperluan pribadi saya Abang-akak tau kan Kebutuhan da'wah ngerintis Soto 2014-2013 Anak 4 Kecik-kecik semua Pempes beda ukuran Susu Ceramah dibayar 2M Berapa 2M? Ah makasih mas Makasih man ya Banyak kebutuhan Tapi saya pantang Tanya sama Tokya Yang sudah 12 tahun sama saya Pernah gak saya minjam duit sama Tokya Tanya Ini yang saya bilang Da'wah tuh TBC Tak usah banyak bacot Tak usah banyak cincong Saya ceritakan ini Untuk nyontohkan sama Antun 12 tahun menahan 12 tahun Jaga Ifah Jaga Izzah Tanya sama sodagar-sodagar tuh Yang dekat-dekat sama Munzalan Yang kenal saya dari 2014-2015 Ada gak utang saya Minjam sama mereka? Sangat saya jaga Dan gak mau saya minjam-minjam Biarlah nahan perut Biarlah ikat tali pinggang Apa yang sedang dijaga? Izzah da'wah Dan ifah da'wah Yuk coba lihat Ya sabuhumul jahilu agniya amina ta'afuf Orang-orang yang gak ngerti Orang-orang yang gak paham Menyangka mereka orang Kaya Allah bilang apa dalam Quran Istilahnya Jahil Jadi orang yang gak bisa ngeliat Manusia-manusia istimewa ini Saya nyebutnya Hai Hamba Allah istimewa Ada orang-orang penggerak-penggerak dakwah tuh Abang-akak Orang-orang yang hari ini Membesarkan agama Allah Yang sangat menjaga dirinya dari meminta-minta Orang-orang begini Abang-akak Harus bisa kita ngeliatnya Karena mata batinah Makanya Institusi bernama Baitulmal itu Harus kuat Harus waspada Kita semua punya masalah Betul gak? Kita semua punya ujian Mana ada yang tak punya ujian? Tapi menjaga Izzah da'wah Itu bagi saya ya Abang boleh setuju Boleh enggak Bagi saya menjaga Izzah da'wah itu Kewajiban